tuh 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 wow kamera kamera fokus kamera kamera fokus kamera fokus bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya perantau official 97 ya di kesempatan sore ini jadi saya mau mancing belut ya atau mau ngurek ya yang biasa dipanggil ngurek nah disini saya menggunakan mata kail yang berukuran agak besar ya karena disini belutnya super super babon disini guys Oke bagaimana keseluruhannya tarikan belutnya kita saksikan intro yang satu ini check this out a few moments later Oke guys ini langsung disambar kita ya gula saya takut-kutus ini guys eh tanpan ini kita ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini memang betul-betul super babon ini guys besar ini lubangnya aja lihat guys kamera lubangnya aja sebesar ini ini kita ada di pertengahan sawit ini ya ekornya salatin ekornya guys ini ekornya guys sebenarnya ngelenggarin nenggarin nenggarin nenggali kebebasan menenggarin kebebasan mentalinnya begini suruh nenggarin asya ini ini memang babon ini guys ekornya lihat disini guys ya selamat menikmati Wow ini yang mau kamera ini memang super babon guys gila mantap guys ini memang super super mantap guys mantap ya masih baik gede gede mantap kita masukkan dalam botol ya oke baik guys saya sudah menemukan lubang ini satu ya mudah-mudahan ada ini hmm dimakan guys ya tuh 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 langsung dimakan guys hmm 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 bismillahirrahmanirrahim 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 kita coba terus tarik mudah-mudahan dapetinnya oh ah ah jir kulat gula ini guys ini ini ya belitnya ya uh lumayan wis agak besar ya hehehe itulah ini mudah kecacung dari kaskung selamat menikmati kesana ada kesini ada guys ada dua ini belut satu lubang satu-sini satu guys satu lubang ada dua sana satu kesini satu ada tuh 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 satu lubang ada dua guys yang satu masuk sini bawah kaki saya harus dicempekan dulu pakai rokelukmen guys ternyata dilepaskan guys anak maning gue 2 yang kesini pun dimakan guys tuh yang kesini dimakan kesana dimakan kalau ada dua pancingan mungkin ini seru kesana satu kesini satu tuh tuh biarlah sampai mana tali dibawah dia serius sana satu sini satu tuh bismillahirrahmanirrahim uh ancai tarikannya gila tekaurku rokok guys rokoknya ditendain nola guys hebat kecil rupanya guys ini guys tapi kecil guys dia sudah makan dalam ini guys waduh susah ini tadi kita biarkan sengaja langsung kasih mati ya langsung kasih mati saja bismillahirrahmanirrahim cerum nah oke ini belut tadi dari lubang yang sini ya yang masuk kesini ya sekarang ini satu lubang ada dua masuk kesana ya kita coba lagi nih lihat nih lihat nih guys ini takut dibilangnya nanti saya hoak ini ya atau tipu ya lihat tuh saya biarkan tuh mau dibawa kemana sama dia serius tuh belut yang ini dari sini kita biarkan sampai biar ditelan nah seperti ini ya ini pun ditelan kita ambil pancing yang kail kecil guys kita try saja kita coba pakai pancingan saya yang ini ya aduh nah kita coba pakai ini mana ayo kan Pak Namang karena ini aduh karena ini belutnya kecil jadi saya menggunakan mata kail yang kecil ini biasa yang buat saya mancing ikan papuyo ya atau ikan betok nih ya bismillahirrahmanirrahim ini tarif ya guys di sini di sini pakai pelampung ya ini bulut dia kecil ini oke ya karena ini sebentar lagi maghrib kita coba tarif ya mudah-mudahan dapat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wis wis nah bener kan kecil tuh ya ini kecil ya memang akal alhamdulillah guys dapat apa kayunya itu kecil jadi boleh dapat ya kalau yang ini besar tengok guys ini besar kecil ya oke lubangnya di sini mantap lah tuh iya anaman yang baik setan yang kelek setan belek ini besar ini besar bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan dapat guys ya kelahan guys head on head on sekedar letik hmm Terima kasih.